Intro Pangdam 9 Udayana beserta rombongan didampingi dan Rem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala BPBD Provinsi NTB dan Dandim 1606 Lobar Dalam kunjungannya ke Lombok pada Selasa 12 Februari 2019 Melakukan pemantauan di pemenang Kabupaten Lombok Utara Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Beni Susanto mengatakan Bahwa kedatangannya ke Lombok untuk membantu jajaran Korem Terutama memantau sejauh mana jajaran TNI yang bekerja Mampu membantu pemerintah daerah mengatasi pasca gempa Diakuinya bahwa ada progres yang jelas terlihat Terutama dari masyarakat yang sudah mulai mengerti Terkait manajemen bantuan pembangunan rumah ini Ia pun menegaskan bahwa jajaran TNI akan segera memberikan pelayanan kepada masyarakat Dan memudahkan sehingga proses rea prekons dapat berjalan dengan cepat Selain itu ia mengaku optimis bahwa percepatan ini akan berjalan dengan baik Namun dikatakan hal ini tergantung juga dari masyarakat Apakah masyarakat bisa disiplin dan mengikuti prosedur yang ada Sehingga akhir dari semuanya dapat terselesaikan dengan baik Itu agak lambat sedikit karena ya kembali kita belum satu pendapat Nah ini sudah ada satu pendapat manajemennya pun juga bagus Saya lihat saya optimis ini akan bisa Saya tidak bisa menemukan waktu Tetapi kita akan berbicara keras Dari prospek yang dilakukan dan dari pada saya Saya optimis ini akan terus berjalan cepat Anda kawal Ada pun selesainya pembangunan ini sangat bergantung pada banyak hal Terutama kepada masyarakat dan cuaca Ketersediaan material Ketersediaan aplikator Yaitu pengusaha-pengusaha yang akan bekerja dan dapat dipercaya Jangan sampai menentukan aplikator yang salah Yang nantinya dapat merugikan masyarakat Yang pun berpesan kepada seluruh pihak Agar terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang percepatan ini Bahwa bukan hanya pemerintah saja yang bekerja Namun juga masyarakat turut berperan Terutama memberikan kemudahan sehingga mengerti dan dapat memilih jenis rumah Yang ingin dipilih dan bisa bergabung dengan kelompok masyarakat Dari Lembuk Utara, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, GED TV Tenggara Barat